Oke, salam ketemu kembali dari studio biologi Materi kita pada pertemuan ini adalah Lanjutan dari penggolongan bakteri Jadi yang pertama berdasarkan bentuknya Ada kukus, ada basil atau batang Ada spiral Lalu yang kedua berdasarkan jumlah dan letak pelagiannya Yaitu peritrix, ampitrix, lopotrix, monotrix, dan atrix Lalu yang ketiga berdasarkan respirasi ini Bakteri ada dua golongan Pertama itu bakteri Aerop Yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen bebas Dalam respirasinya Yaitu untuk memperoleh energi Contohnya Bakteri nitrosomonas Bakteri nitrosokokus Dan bakteri nitrobakter Nah ini berperan dalam proses nitrifikasi Hal yang kedua Hal yang kedua bakteri anaerob Yaitu tidak membutuhkan oksigen bebas Dalam respirasinya Dan mati jika ada O2 Nah anaerob itu dibedakan lagi menjadi anaerob obligat Hanya dapat hidup jika tidak ada oksigen Jadi mati dia jika ada oksigen Misalnya bakteri clostridium tetani Yaitu bakteri Ponebab tetanus Kemudian Clostridium botulinum Yaitu bakteri penghasil racun Yaitu Eksotoksin botulin Racunnya botulin Ini sering dihasilkan pada Makanan atau minuman Kalengan itu Minuman kaleng Yang dikalengkan gitu ya Jadi jangan diminum kaleng Lalu ada anaerob fakultatif Yaitu Bakteri yang dapat hidup jika ada O2 Atau tanpa O2 Jadi tidak tergantung pada O2 Misalnya bakteri usus atau serisiakoli Kemudian Lactobacillus Bakteri Lactobacillus Nah itu tadi Berdasarkan Yaitu Respirasi ini ya Lalu Berdasarkan cara memperoleh makanannya Atau nutrisinya Nah berdasarkan cara memperoleh makanannya Bakteri ada dua Golongan Yaitu bakteri autotroph Dan bakteri heterotroph Bakteri autotroph Artinya Bakteri yang mampu membentuk makanan Atau mampu membentuk jad organik Dari jad anorganik Dari jad anorganik ya Jadi mampu membentuk jad organik Dari jad anorganik Nah ini Dalam hal ini yaitu jad organik yang dimaksud itu adalah karbohidrat Bakteri autotroph Yaitu Bakteri Fotoautroph ya Bakteri yang menggunakan energi cahaya untuk membentuk jad organik Atau untuk membentuk karbohidrat Bakteri itu menggunakan energi cahaya matahari Tentunya melalui fotosintesis Contoh bakteri ini adalah bakteri klorofil Menggunakan pigment hijau Kemudian bakteri purpurin Menggunakan pigment yaitu ungu Bakteri purpurin ya Bakteri klorofil dan bakteri purpurin Jadi ini bakteri ini mampu berfotosintesis Lalu bakteri kemo autotroph Yaitu Mampu membentuk karbohidrat Atau jad organik Dari jad anorganik Dengan menggunakan energi reaksi kimia Energi reaksi kimia Nah contohnya Yaitu bakteri nitrosomonas Nitrosokokus Atau disebut ini bakteri nitrit Kemudian nitrobakter Jadi bakteri ini Mengoksidasi jad anorganik Menghasilkan Yaitu energi Energi hasil reaksi itu Yang dihasilkan dari reaksi itu Digunakan untuk membentuk jad organik Oke Nah lalu misalnya bakteri besi Atau kladutrix Dia mengoksidasi Yaitu Besi Ion ferro menjadi feri Lalu bakteri hidrogen Dan jadi perbedaan utama antara bakteri Fotoautotroph Dengan kemoautotroph Terletak pada sumber energi yang digunakan Sumber energi yang digunakan Nanti pada peranan bakteri dalam bidang pertanian Akan kita bahas ini Yaitu tentang Nitrifikasi Jadi prinsipnya tadi Bakteri kemoautotroph Mengoksidasi jad anorganik Menghasilkan energi Energinya itu digunakan untuk Membentuk jad organik Misalnya karbohidrat Dari jad anorganik Tentunya karbohidrat dibentuk dari CO2 dan H2O Kalau bakteri fotoautotroph Sumber energi yang digunakan Membentuk karbohidrat itu adalah Energi cahaya matahari Lalu yang kedua Bakteri heterotroph Yaitu Bakteri yang tidak mampu Membentuk makanannya Tidak mampu membentuk makanannya Berupa jadinya organik Maka Makanannya Berupa Sene organik Diperoleh dari Organisme lain Jadi makanannya itu Diperoleh dari jad organik Yang sudah jadi Yang sudah ada Jad organik itu Dibentuk oleh Organisme lain Nah berdasarkan Cara hidupnya Bakteri heterotroph Dibedakan menjadi Bakteri saprofit Atau pengurai Dan bakteri parasit Dan bakteri parasit Saprofit Dan parasit Nah bakteri saprofit Atau pengurai Jadi memperoleh Makanannya itu Dari sisa-sisa Organisme Atau produk Organisme lain Misalnya Misalnya Kalau pada tumbuhan itu Daun yang gugur Kotoran hewan Ya Atau bangkai Hewan Nah sisa organisme Atau produk Organisme itu Mengalami Proses pengurayan Mengalami Proses pengurayan Nah itu disebut Namanya Bakteri saprofit Misalnya Bakteri Esterisia coli Yaitu Bakteri pengurai Yang hidup Di usus Manusia Nah lalu Berikutnya Yaitu Jenis Bakteri Atau penggolongan Bakteri Berdasarkan Struktur Dinding selnya Nah pada pertemuan Sebelumnya Kita sudah Mempelajari Bahwa Dinding sel bakteri Itu dibangun oleh Senyawa Peptidoglycan Ya Yaitu Protein Yang Bergabung Dengan Glicogen Peptidoglycan Nah berdasarkan Struktur Dinding selnya Bakteri itu Dibedakan Menjadi Dua Jenis Yaitu Dua golongan Bakteri Gram Positif Dan Bakteri Gram Negatif Jadi Gram itu Adalah Nama orang Jadi ada Namanya Pewarna Gram Nah Bakteri Gram Positif Adalah Bakteri Yang Dinding selnya Memiliki Lapisan Peptidoglycan Yang tebal Sedangkan Lapisan Polysaccharida Ini Tipis Jadi Pada Pada Pewarnan Gram Dinding selnya Itu Berwarna Ungu Ya Berwarna Ungu Karena Banyak Menerap Yaitu Warna Ungu Menerap Warna Ungu Pada Pewarnan Gram Dinding selnya Berwarna Ungu Nah Contohnya Adalah Lactobacillus Staphylococcus Dan Clostridium Lalu Yang kedua Bakteri Gram Negatif Yaitu Bakteri Yang Dinding selnya Memiliki Lapisan Peptidoglycan Yang tipis Sedangkan Lapisan Lipopolisaccharida Tebal Maka Bakteri Gram Negatif Tampak Yaitu Dinding selnya Dua lapis Yaitu Lapisan Sebelah Luar Itu Lipopolisaccharida Tampak Dia Membentuk Lapisan Karena Tebal Lalu Lapisan Di bawah Itu Adalah Lapisan Peptidoglycan Dan Pada Pornan Gram Berwarna Merah Jadi Kalau Gram Positif Tadi Berwarna Ungu Atau Violet Sedangkan Ini Berwarna Merah Contohnya Ajotobacter Rizobium Leguminosaru Salmonella Tiposa Bakteri Penebap Tipus Kemudian Neisseria Gonorhoe Bakteri Penebap Yaitu Gonorhoe Nah itu Penggolongan Bakteri Ya Nah kita Lihat Yaitu Bagaimana Struktur Nending Sel Bakteri Gram Positif Dan Bakteri Gram Negatif Nah Kalau Gram Positif Tadi Ini adalah Peptidoglycan Niat Tebal Sedangkan Di sebelah Luarnya Ini Ada Lapisan Lipopolisacarida Tipis Jadi tidak Tampak Dia itu Membentuk Lapisan Di sebelah Luarnya Sedangkan Bakteri Gram Negatif Ini Peptidoglycan Tipis Ini Bandingkan Dengan Ini Peptidoglycan Pada Bakteri Gram Positif Sedangkan Di sebelah Luar Peptidoglycan Itu Ada Lapisan Lipopolisacarida Ini Adalah Lipid Pospolipid Ya Kemudian Ini Adalah Polisacarida Jadi Lapisan Lipopolisacarida Ini Itu Topal Jadi Akan Tampak Dinding Selnya Dua Lapis Ini Lapisan Pertama Ini Peptidoglycan Lapisan Kedua Di bawah Dinding Sel Kan Itu Baru Ada Memberan Plasma Gitu Ya Nah Itulah Bakteri Gram Positif Dan Bakteri Gram Negatif Lalu Kita Bahas Itu Reproduksi Bakteri Reproduksi Bakteri Yaitu Ada Secara Bisa Secara Aseksual Dengan Cara Paraseksual Secara Seksual Melalui Pembelahan Biner Rata-rata Bakteri Membelah Setiap 20 Menit Atau Disebut Ini Pembelahan Amitosis Jadi Pembelahan Biner Biner Artinya Pembelahan Langsung B Artinya Dua Dari Satu Sel Langsung Terbentuk Dua Sel Disebut Juga Ini Namanya Yaitu Pembelahan Amitosis Amitosis Jadi Pembelahan Biner Itu Disebut Namanya Pembelahan Langsung Atau Amitosis Amitosis Lalu Paraseksual Bisa Dilakukan Melalui Tiga Cara Konjugasi Transduksi Dan Transformasi Atau Kita Buat Gini Transformasi Transduksi Konjugasi Tante Tante Konyol Tante Tante Konyol Transformasi Transduksi Konjugasi Nah Bagaimana Pembelahan Biner Atau Aseksual Pembelahan Biner Terdiri Dari Beberapa Tahap Ini Sekarang Adalah Materi Genetik Kromosom Atau Materi Genetik Jadi Tahap Pertama Yaitu Penggandaan Kromosom Atau Replikasi DNA Atau Penggandaan Materi Genetik Jadi Materi Genetik Di sini Bertambah Lalu Tahap Kedua Dari Sini Kemari Pembentukan Sekat Sel Ini Akan Dibentuk Nanti Di sini Sekat Sel Dinding Sel Yang Baru Dan Memberan Plasma Yang Baru Lalu Materi Genetik Yang Sudah Digandakan Tadi Dibelah Maka Di sini Ada Pembelahan Materi Genetik Kemudian Setelah Materi Genetik Membelah Terbentuk Dinding Sel Yang Baru Ya Yang Diawali Tadi Pembentukan Sekat Sel Maka Sitoplasma Akan Dibelah Pembelahan Setoplasma Menghasilkan Dua Sel Bakteri Yang Identik Jadi Ini Sama Dengan Ini Nah Gitu Pembelahan Biner Atau Disebut Tadi Amitosis Lalu Yaitu Paraseksual Paraseksual Itu Pertukaran Perpindahan Perpindahan Materi Genetik Dari Satu Bakteri Ke Bakteri Lain Nah Ini Ada Dilakukan Dengan Tiga Cara Pertama Transduksi Yaitu Perpindahan Materi Genetik Dari Satu Bakteri Ke Bakteri Lain Dengan Perantaran Tirus Tentu Disini Ingat Tirus Bakteri Itu Namanya Apa Yaitu Bakteri Fagi Nah Ini Sekarang Adalah Bakteri Kita Sebut Namanya Bakteri Donor Ya Bakteri Donor Kemudian Ini Adalah Bakteri Resipien Bakteri Resipien Ini Tadi Bakteri Donor Jadi Materi Genetik Dari Donor Pindah Ke Resipien Prosesnya Dengan Perantaran Tirus Jadi Bakteri Donor Ini Yaitu Diserang Oleh Virus Bakteri Fagi Masuk Kemari Lalu Terjadi Reproduksi Virus Secara Daur Litik Ingat Kalau Daur Litik Kan Setelah Terbentuk Virus Dalam Sel Bakteri Virus Tersebut Akan Menghancurkan Sel Inang Jadi Virus Yang Terbentuk Dalam Bakteri Donor Ini Tadi Menghancurkan Sel Inang Lalu Keluar Keluar Kemudian Dalam Tubuh Virus Ini Dalam Virus Ini Terdapat Yaitu Materi Genetik Bakteri Yang Diserang Tadi Bakteri Donor Tentunya Lalu Virus Itu Menerang Bakteri Yang Lain Inilah Disebut Bakteri Resipien Jadi Virus Masuk Kedalam Sel Bakteri Ini Lalu Materi Genetik Dari Bakteri Donor Tadi Akan Masuk Kedalam Bakteri Ini Resipien Yang Dibawa Oleh Virus Yang Tadi Maka Di Dalam Di Dalam Yaitu Bakteri Resipien Sudah Ada Materi Genetik Yang Berasal Dari Bakteri Donor Tadi Ini Yang Membawanya Adalah Virus Lalu Yang Berikutnya Adalah Yang Kedua Yaitu Melalui Transformasi Transformasi Yaitu Masuknya Materi Genetik Dari Lingkungan Luar Kedalam Sel Bakteri Melalui Proses Fisiologis Yang Kompleks Nah Disini Ada Bakteri Donor Jadi Selnya Hancur Lalu Materi Genetiknya Bebas Di Lingkungan Ini Lalu Melalui Proses Fisiologis Materi Genetik Ini Masuk Kedalam Bakteri Penerima Ata Resipian Ya Melalui Proses Fisiologis Yang Kompleks Maka Terbentuklah Bakteri Yang Baru Ini Kan Bakteri Penerima Kenapa Disebut Bakteri Rekombinan Bakteri Yang Baru Karena Sudah Mengandung Materi Genetik Yang Berasal Dari Bakteri Lain Ilustrasinya Seperti Ini Sama Itu Ini Donor Hancur Sel Bakteri Itu Lalu Materi Genetiknya Bebas Di Lingkungan Dan Masuk Ke Bakteri Resipian Ini Maka Di Dalam Bakteri Resipian Kita Temukan Yaitu Materi Genetik Bakteri Ini Tadi Ini Melalui Proses Fisiologis Komplek Lalu Terakhir Yaitu Disebut Namanya Konjugasi 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 Yaitu Perpindahan Materi Genetik Dari Satu Bakteri Ke Bakteri Lain Melalui Jembatan Penghubung Konjugasi Melibatkan Saluran Yaitu Namanya Pilus Ingat Lagi Fungsi Pilus Pada Struktur Dan Fungsi Sel Bakteri Jadi Ada Disini Bakteri Resipian Kemudian Ada Bakteri Yaitu Bakteri Resipian Ada Bakteri Donor Ya Nah Ini Bakteri Donor Ini Bakteri Resipian Nah Bakteri Itu Bergandeng Lalu Dinding Sel yang Perdekatan Itu Hancur Kemudian Terbentuk Jembatan Penghubung Ini Di dalam Ini Ada Pilus Lalu Melalui Pilus Yang Terdapat Pada Jembatan Penghubung Ini Materi Genetik Bakteri Ini Pindah Kemari Ini Pindah Kemari Sebagian Materi Genetik Dalam Mal Ini Dicontohkan Yang Pindah Plasmid 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 Itu Kan Adalah Materi Genetik Atau DNA Non Kromosom Pindah Kemari Sehingga Bakteri Yang Sebelumnya Tidak Ada Plasmid Ini Sekarang Dia Sudah Mengandung Plasmid Jadi Akan Terbentuk Bakteri Yang Baru Atau Disebut Namanya Rekombinasi Bakteri Rekombinasi Jadi Ada Tiga Tadi Transformasi Transduksi Dan Konjugasi Itulah Mengenai Reproduksi Bakteri Oke Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Atau Seperhatiannya Kita Ucapkan Terima Kasih Salam Sukses Dan Salam Sehat